Intro Saya Inical View, Pohonseling 26 Maret 2021 jam 12.00 waktu di sebagian barat High 1.3764 dan Low 1.3733 dan Running Price 1.3758 Oke, kembali dengan area yang sebetulnya ini adalah Spike Back sebagai Pull Back sebetulnya ya Jadi hati-hati, kemarin saya sudah sempat jelaskan bahwasannya Teritoris Pull Back yang sangat normal adalah berada di dekat area garis trendline ini Kita perbesar, ya arealnya adalah 1.3785 Kemarin kita sudah sampaikan, itu adalah Maximum Price untuk Pull Back Kemudian hari ini ternyata memang atau kemarin lebih tepatnya dia memang ditutup dengan bullish candle Oke, kalau kita lihat dari 2 candle terakhir Ya, saya ingin perhatikan dulu area Low 1.3673 dan di-close di 1.3690 Oke, sementara untuk hari ini dibuka 1.3689 dan juga bagian Low-nya adalah 1.3669 So, ini lebih rendah ya daripada candle stick sebelumnya Berarti ini bukan sebagai bullish harami, melainkan sebagai pitching line Ya, artinya untuk hari ini kecenderungannya kemungkinan potensinya adalah bullish Tapi hati-hati, bullish pun kemungkinan akan terkendala di zona ini Ya, di mana zona ini merupakan zona support sebelumnya yang sangat kuat Sehingga kembali untuk hari ini dia akan menjadi aral resistance yang cukup penantang Jadi, teritorinya kurang lebih dari aral garis ini 1.3780 sampai teritori 1.3822 Kemungkinan itu yang akan menjadi penting pertahanannya Apakah dia sanggup untuk melewati? Well, kita lihat Kalau itu sanggup dilewati, bahkan ditutup di atas Lalu kemudian di hari Senin dia dibuka di atas Maka kemungkinan potensi penurunan yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini Kita sebut sebagai false breakup Tapi, kalau misalkan ternyata dia hanya tail saja Lalu kemudian ditutup di bawah zona trend line ini Maka kemungkinan potensi tersebut bisa diasumsikan sebagai pullback Well, let's see Selama 1 hari full kita akan perhatikan hal tersebut Grafik 4 juga mencerminkan hal yang sama Setelah melakukan penurunan sampai zona abu-abu atau zona biru ini Ini adalah 1.3686 Ya, kemarin dia terendah kurang lebih sempat mencapai 1.3669 Lalu kemudian dia menaik Sebetulnya normalnya ini adalah area tahanan untuk area pullback Itulah sebabnya kalau kita lihat sebagai area historical price Ya, 3 tahap ini Seharusnya ini sudah cukup untuk melakukan pullback Dan dia akan kembali turun Bahkan penurunan akan melewati zona slow sebelumnya Dan bisa saja mencapai area low Yang sempat terjadi di historical price berikutnya di area abu-abu kedua Untuk hari ini saya masih tetap confirm untuk melakukan sell on pullback 1.3760 Ataupun 1.3775 Which is already touched untuk area 1.3764 Dan target pertama 1.3720 Target kedua adalah 1.3660 Sementara stop loss saya antisipasi 1.3835 In case ternyata area ini berhasil ditembus Selalu gunakan stop loss dan risk manjaman sesuai dengan equity Dan strategi trading Anda Irfan untuk agrodana Cineco View Euro USD 26 Maret 2021 Jam 12.04 menit Waktunya sebagian berat High 1.1783 Dan low 1.1767 Running price 1.1776 Dan kembali dengan bearish candle Artinya semakin dalam tekanan untuk Euro USD Oke, dia semakin mendekati terituri kita 1.1712 Yang pernah dicapai kurang lebih di bulan Juli 2020 Lalu kemudian juga saya ingatkan Kalau misalkan ternyata area tersebut gampang atau mudahnya ditembus Maka kemungkinan potensi selanjutnya support akan berada di territory low 28 September Ya, ini kurang lebih berada di kisaran 1.1611 Ya, ini masih cukup dalam Jadi kita akan memiliki respon terhadap kemungkinan pengumuman lockdown yang dilakukan oleh Perancis Dalam hal ini kemungkinan potensi spike pun mungkin ada tapi relatif tipis Saya sangsi kalau dia bisa menembus atau bahkan menciptakan areal tertinggi sampai 1.1835 Who knows ya Mungkin saya salah Tapi yang jelas Data ekonomi untuk sore ini semua bergantung kepada Jerman Itu adalah IFO business sentiment Yang artinya Kalaupun misalkan terjadi data yang cukup bagus Itu tidak akan terlalu berpengaruh Tapi memang dibutuhkannya adalah data yang extremely well Artinya harus berada jauh di atas ekspektasi pasar untuk memungkinkan segalanya terjadi Tapi mengingat dengan adanya lockdown di Jerman pula Maka kemungkinan potensi tersebut nampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat Sehingga potensi untuk hari ini tetap akan dalam faktor tekanan Di grafik hampat sendiri potensi atau peluang dari triangle Target utama 1.1622 Saya rasa mungkin belum akan tercipta untuk hari ini Tapi menjelang sampai sana Maka kemungkinan akan tercipta Jadi untuk hari ini Ekspektasi saya pullback tidak akan mencapai area biru 1.832 Cukup di area ini saja Ini adalah 1.1800 Jadi kalau misalkan dilihat Maka kemungkinan potensinya saya tandai di area ini Pullback sampai area tersebut Lalu kemudian dia akan terplanting atau tertekan kembali Sampai akhirnya menembus zona 50% dari target kita Yaitu 1.1750 Artinya kalau itu terjadi Maka peluang untuk menuju 1.1622 Atau bahkan mungkin saja 1.1660 Itu bisa terjadi So untuk hari ini Euro USD masih confirm untuk melakukan sell on pullback 1.1790 Ataupun 1.1805 Dengan target pertama 1.1750 Target utama 1.1690 Stop loss silakan gunakan 1.1855 Selalu gunakan stop loss dan management Sesuai dengan niketi dan strategi trading Anda Irfan untuk Agur Dan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.